Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya, Zuleme Channel Oke, di video saya kali ini, saya akan coba memberikan video tentang skema jalur CDI pada Satria FU Jadi, skema jalur CDI pada Satria FU, tapi yang non-aho atau FU CKD Atau juga bisa FU build up, pokoknya ini CDI, jalur CDI yang tahun 2005 sampai 2008 Akhir, yang CKD, yang CKD atau yang non-aho itu yang lampunya bulat Nah, seperti ini, lampunya yang seperti ini ya Dan, bisa juga kadang ada user yang menyebutkan kalau FU ini FU ankle atau FU Thailand atau FU CKD Untuk yang punya saya, yang sudah ada starter tangannya Kalau yang Thailand, itu yang ankle belum ada starter tangan Oke, di sini dari kode CDI sudah beda ya Antara FU CKD, FU Barong, ataupun FU Facelife Itu sudah beda Dan untuk FU CKD dan juga build up yang Thailand itu Kodenya adalah 3290025G01 Buatan dari Denso Dan ini kelihatan Made in Malaysia Itu untuk FU Karbo tahun 2005 sampai 2008 Ya, yang gunakan CDI tipe ini Dan untuk CDI tahun 2009 sampai 2012 ya Yang FU Barong itu beda di kodenya Jadi, 32900-nya tetap 25G bukan 01 teman-teman ya Tapi, 1 kosong Itu yang Barong sekitar tahun 2009 sampai 2012 Kalau tidak salah ya Dan untuk yang FU Facelife itu beda lagi ya 3290025G20 Jadi, yang Barong 1 kosong Yang FU Facelife itu 2 kosong Yang CKD atau yang build up itu kosong 1 Dan untuk yang CKD dan juga untuk yang Barong Itu buatan Denso Untuk yang FU Facelife itu sudah buatan Mitsubishi Jadi, beda Dan di sini juga ada perbedaan jumlah kabel Dan juga beda posisi pinnya Pin Jadi, yang pin itu yang soket ini pin Namanya lubang untuk kabel itu pin Kalau ini kabel Dan untuk yang CKD Seperti punya saya ini tahun 2005 sampai 2008 Itu 6 kabel Kalau untuk Barong dan juga Facelife Cuma 5 kabel Bedanya di mana? Nanti saya jelaskan bedanya Nah, sebelumnya seperti ini Dulu saya lihatkan Nah, ini sengaja nggak saya buka ya Kempolnya Karena sebenarnya ini project penggantian CDI BRT sih Jadi, sekalian saya buatkan jalur CDI-nya Biar kalian yang untuk FU CKD Menggunakan CDI BRT Kepunyakan FU Barong ataupun Facelife Itu kalian tinggal merubah soketnya Atau pinnya jalur kabel saja Sama-sama bisa dipakai Tapi berbeda di soket Nanti di video berikutnya akan saya buatkan Di video ini akan saya ulas saja Untuk warna kabel Dan untuk posisinya seperti ini Ini klipnya di atas ya teman-teman ya Oke, klipnya di atas Saya jelaskan dulu Yang pertama itu ada Putih strip biru Putih strip biru ini adalah Output CDI Menuju ke input coil Jadi, putih strip biru ini Output keluar dari CDI Menuju ke input coil Input coil ya Jelas ya, anggap lah ini nomor 1 Nomor 2, hitam strip putih Hitam strip putih sudah pasti masah Kalau motor Suzuki ya, masah Dan untuk ini Yang ketiga biru strip kuning Biru strip kuning ini Fulser ya Input CDI Output Fulser yang positif Positif Fulser Dan di bawahnya ini Biru strip kuning ini Saya putar Ada hijau strip putih Nomor 4 ini Hijau strip putih ini juga Fulser Tapi dia negatif Atau masa Fulser Dan yang kelima ini ada Biru strip putih Yang kelima biru strip putih ini Ke arah RPM Ke arah takometer RPM Ya, biru strip putih Dan yang terakhir Ini ada warna Orange Orange itu Output kontak input CDI ya Jadi, dari kontak ACC 12V Dan perbedaan CDI Denso kepunyaan FU Buildup dan juga CKD Itu kan disini ada 6 kabel Teman-teman Kelihatan ya 6 kabel ya Sudah saya sebutkan Satu-satu Satu Dua Tiga Tiga Empat Lima Dan enam Yang orange itu ya Untuk FU barong Dan juga FU Face left Itu gak ada Pulser negatif Itu gak ada Jadi, kabel yang keempat ini Apa Hijau strip putih Ini gak ada Jadi, pulsernya cuma satu Sedangkan untuk yang CKD Ataupun Buildup Itu pulsernya dua Jadi, bedanya disitu Dan Di video saya sebelumnya Yang membahas tentang Ini CDI BRT Hyperband Punya FU CKD Ataupun Buildup Kenapa saya sudah bilang susah Di video saya sebelumnya Karena Perbedaan soket Dan juga Perbedaan Pin Isian kabel Jadi, untuk yang 2009 Sampai 2015 Itu Baik barong Ataupun Face left Itu Isi kabelnya Cuma lima Isi kabelnya Cuma lima Sedangkan punya saya ini Ataupun yang Buildup Itu isinya Enam Jadi Saya rasa Kalian jelas ya Dengan video saya ini Bedanya ada di Kode belakangnya Kalau G01 Kupunyakan FU Buildup FU Angle FU CKD Kalau G10 Itu Kepunyakan FU Barong Dan untuk 25G20 Dengan merek Mitsubishi Itu Kepunyakan FU Face left Dan untuk Posisi pinnya Yang berbeda Dan jumlah kabelnya Berbeda Kalau yang 2005-2008 FU FU Buildup CKD Ataupun Angle Itu Isinya 6 Kalau Untuk Yang FU Barong Itu Isi kabelnya 5 Dan untuk FU Face left Juga 5 Dan posisi Pinnya Yang berbeda Jadi Saya rasa Sekini Dulu Video saya Kali ini Terus Dukung Channel Saya Dengan Cara Like Comment Share Dan